Hai semuanya kembali lagi di nah itu dia Sports dalam video kali ini kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-6 Liga Inggris musim 2024-2025 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 beserta daffer klasemen daffer top skoder daffer top asis daffer top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya berikut hasil pertandingan pekan ke-6 Liga Inggris 2024-2025 hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Wolverhampton kalah 1-2 Verus Liverpool Arsenal menang 4-2 Verus Leicester City Chelsea menang 4-2 Verus Brighton and Hovalbion Brentford imbang 1-1 Verus West Ham United Everton menang 2-1 Verus Crystal Palace Nottingham Forest kalah 0-1 Verus Fulham Danuk Estal United imbang 1-1 Verus Manchester City Daffer klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 peringkat 1-10 peringkat pertama di tempat lain Liverpool yang mengolesi 15 poin usai bermain sebanyak 6 pertandingan sedangkan di peringkat keadaan Manchester City yang mengolesi 14 poin usai bermain sebanyak 6 pertandingan daffer klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 peringkat 11-20 peringkat ke-11 ditempat oleh Manchester United peringkat ke-12 ditempat oleh Brentford dengan sama-sama mengolesi 7 poin hasil dari 5 dan 6 pertandingan sedangkan peringkat ke-13 ada Bournemouth dan peringkat ke-14 ada West Ham United dengan sama-sama mengolesi 5 poin hasil dari 5 dan 6 pertandingan daffer top scorer sementara Liga Inggris 2024-2025 torian 10 gol menempatkan penyerang Manchester City yaitu Erling Haaland di peringkat pertama daffer top asis sementara Liga Inggris 2024-2025 2024-2025 penyerang Arsenal yaitu Buka Yosaka memimpin setelah berhasil menyumbangkan 5 asis daffer top clincet sementara Liga Inggris musim 2024-2025 jadwal pertandingan jadwal pertandingan pekan ke-6 Liga Inggris 2024-2025 jadwal pertandingan pekan ke-6 Liga Inggris 2024-2025 malam waktu Indonesia Barat Epistone akan merepi Aston Villa dan pada pukul 22 lewat 30 malam waktu Indonesia Barat Manchester United akan merepi Totem Oskar Sekian video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih